P.T. Bukit Asam TBK Unit Termaga Kertapati merupakan salah satu perusahaan industri pertambangan batu bara. P.T. Bukit Asam TBK Unit Termaga Kertapati menjadi perusahaan energi kelas dunia yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu, kami juga memiliki keunggulan di bidang eko-inovasi. Kelurahan Sukamoro, Kabupaten Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, terletak dekat dengan aset P.T. Bukit Asam TBK Unit Termaga Kertapati dan berjarak kurang lebih 25 km. Kelurahan Sukamoro merupakan salah satu kelurahan dengan persoalan kelompok masyarakat yang kompleks, terutama kemiskinan dan pengangguran. Perusahaan berupaya mengentaskan permasalahan masyarakat Kelurahan Sukamoro melalui sebuah program pemberdayaan masyarakat yang melibatkan seluruh kelompok masyarakat, terutama ibu rumah tangga, sehingga pendapatan tiap keluarga dapat ditingkatkan. Program tersebut diwujudkan melalui model pengembangan usaha budidaya peternakan ikan air tawar dan olahannya dalam program Lele Olahan Membawa Sejahtera di Sukamoro atau Lentera Sukamoro. Di wilayah Sukamoro, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, ibu-ibu di sini rata-rata hanya sebagai ibu rumah tangga. Tak sedikit kendala yang kita jumpai di lapangan, masih banyaknya warga yang masih memegang teguh bahwasannya wanita itu hanya cukup di rumah, membereskan rumah, dan tergantung pada penghasilan suami. Ibu Siti Sulaiha adalah salah satu warga di Kelurahan Sukamoro yang masih memiliki keyakinan tersebut. Akan tetapi, semakin mahalnya bahan-bahan pokok dan meningkatnya kebutuhan hidup. Sekarang saya bingung, harga-harga semakin mahal dan tidak bisa membantu perekonomian keluarga yang bergantung pada penghasilan pensiunan suami saya. Sebagai perusahaan energi yang memiliki komitmen kuat pada lingkungan dan masyarakat, PT Bukit Asam TBK Unit Dermaga Kertapati memasukkan aspek ekonomi dalam program Lele Olahan Membawa Sejahtera di Sukamoro atau Lentera Sukamoro. Dulu, saya dan ibu-ibu lainnya mengalami kesulitan dan tidak mau mengikuti program Lentera Sukamoro. Akan tetapi, dari pihak PT Bukit Asam Unit Dermaga Kertapati tidak kena lelah dan selalu memberi motivasi dan tidak kena lelah selalu memantau kita supaya memperbaiki serata ekonomi melalui program Lentera Sukamoro. PT Bukit Asam TBK Unit Dermaga Kertapati juga memiliki inovasi dan kegiatan berkala untuk terus berkomitmen mengembangkan warga Sukamoro dengan memberi pelatihan NPWP dan pengurusan izin usaha halal. Pengembangan produk ikan lele menjadi abon Sambal lingkung dan bekasan serta memberi pelatihan packing dan branding produk serta pemberian bantuan berupa alat packaging untuk proses pengemasan selanjutnya melalui pemberian materi penerapan pasar digital atau padi supaya produk-produk tersebut siap untuk dipasarkan. Ketika ibu-ibu sudah mencapai kemandirian finansial untuk memenuhi kehidupannya sendiri tentu mereka juga bisa membantu untuk mengurangi beban keuangan keluarganya. Keberhasilan program Lentera Sukamoro berhasil mengedukasi sebagian warga untuk memperbaiki serata ekonomi dan mengurangi angka pengangguran di wilayah Kelurahan Sukamoro. Melalui komitmen kami, kami yakin dapat memwujudkan Kelurahan Sukamoro menjadi desa sentra olahan lele di Kabupaten Banyu Asi.